Intro Makanya ikuti terus petualangan Panji Untuk menuju kawasan Gunung Sanggabuana yang berada di bagian selatan Kabupaten Karawang, Jawa Barat Saya pun menempuh jarak 40 km dari kota Karawang Motor trail sengaja saya pilih sebagai kendaraan untuk menuju Gunung Sanggabuana Karena kabarnya jalanan di sana tidak bisa dilalui kendaraan biasa Assalamualaikum Aduh Apa kabar Bang? Alhamdulillah baik Disini Ganggu Oh tanya Bang Arah ke Sanggabuana kemana ya Bang? Gunung Sanggabuana Masih jauh Masih jauh sana? Iya Kira-kira berapa lama lagi Bang? Kira-kira setengah jam lah Setengah jam lagi? Berarti Kang kira-kira 30 km-an lagi ya? Iya Oh yaudah saya teruskan perjalanannya ya Makasih Kang Makasih ya Masih 30 km lagi dari sini? Aduh masih jauh Aduh masih jauh Yaudah kita lanjutin sekarang yuk perjalanannya pemirsa Soalnya Pak Ju udah penasaran nih Pengen cepet-cepet sampai ke sana Memasuki kawasan yang berada di pinggiran kota Karawang Saya mulai bisa menikmati sejuknya udara di daerah yang dikenal sebagai lumbung padi di Jawa Barat ini Di kanan kiri jalan yang saya lewati terhampar luas area pesawahan yang tampak hijau menyegarkan mata Sementara itu suasana panik dan tegang masih mewarnai kampung yang berada di sebuah desa di lereng Gunung Sangabuana Kehadiran seekor piton retikulatus yang kerap memaksa ternak warga lah yang memecah ketenangan di desa ini Aduh ayo semuanya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Potong aja ya Aduh jangan Pak Jangan Pak gak boleh Nah Pak Ini sih cuma saran dari saya Lebih baik ular ini kita lepasin di habitatnya yang memang cocok untuk dia Pak Ini kan Mak ngomong-ngomongnya Adi dari mana? Saya Panji dari Jakarta Pak Oh Panji Panji Oh iya Malanya Pak Malanya Pak Halo Pak Iya Pak Iya Pak Hei Hei Pak Sebelumnya makasih banget ya Pak Udah mau ngerti Pak Iya Pak ya Udah mau ngerti gitu Pak Iya Oke Pak Keberadaan ular di perkampungan sebenarnya sudah bukan hal yang aneh bagi warga lereng Gunung Sangabuana Namun ular berukuran besar yang kerap memangsa ternak dianggap meresahkan oleh warga Beruntung sekali reptil bekuli cantik ini tidak sampai dibunuh oleh warga Rupanya warga juga ada yang sadar akan kepentingan perlindungan bagi sakwa meskipun liar Yaudah atur Makasih banyak ini Oh iya Pak Oke Pak Makasih ya Pak ya Sudah mau ngerti kami Jangan deket-deket kampung lepas ya Oh iya Pak Pasti Oke pemirsa sekarang tugas Panji satu lagi Panji harus melepaskan ular ini ke habitatnya Yuk ikut Panji Hutan di lereng Gunung Sangabuana yang masih alami merupakan habitat yang cocok bagi ular piton retikulatus Kondisi suhu disini cukup lembab Apalagi aliran sungai berada tidak jauh dari kawasan hutan yang lebat Ayo kawan Keluar Ini rumah barumu Kamu dapat hidup disini Ayo 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 Wah pemirsa Segar sekali cuci muka dengan air ini Karena air ini sumbernya ada di atas gunung sana Dan bila pemirsa lihat batu-batuan yang ada di sekeliling panji ini Batu-batuan ini berasal dari lereng gunung Yang terkikit oleh air hujan yang ada di atas gunung Lalu batu-batuan ini terbawa hanyut oleh air sampai ke sini Bayangkan pemirsa Uh seger Aliran sungai yang membelah lebatnya hutan di lereng gunung Sanggabuana Merupakan aliran yang berhulu di kawasan Curug Cigentis Sebuah air terjun yang sangat eksotis dan sayang jika dilewatkan Kesegaran air terjun menggoda saya untuk bermain-main sambil mandi di bawah derasnya air terjun Cigentis Bahkan rasa lelah dan dahaga setelah menempuh perjalanan yang cukup melelahkan Langsung hilang saat air terjun Cigentis membasahi seluruh badan Berhulu-buru Bisa Pila setelah ini benar pemirsa Bahwa sungai ini di atasnya pasti ada air terjun Karena di gunung seperti ini banyak sekali lembah-lembah yang dilalui oleh air Dan terbentuklah air terjun seperti ini Siapapun akan tergoda untuk mandi Ataupun bermain-main di bawahnya Karena air terjun ini sangat cantik sekali Sangat indah sekali pemirsa Terima kasih telah menonton!